Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami Rumsudya Mawang Pada sempatan kali ini, informasi yang ingin kami sampaikan Mengenai informasi tenaga kependidikan atau tenaga administrasi sekolah Untuk seleksi CISN P3K di tahun 2024 Sumber data dan informasi kami pengoleh dari materi Rapat Koordinasi Persiapan Pengadaan ASN tahun 2024 Oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Reset dan Teknologi Bagi Bapak Ibu yang ingin mengunduh atau mendownload materinya Silahkan kunjungi website resmi menpan.co.id Pada bagian materi rapat koordinasi persiapan pengadaan ASN tahun 2024 Jakarta 14 Maret 2024 Menizin kami bukakan dokumennya Bapak Ibu Coba kita lihat Di sini untuk tenaga tendik atau tenaga administrasi sekolah Formasi tas masuk dalam usulan formasi B3K teknis Jadi nantinya akan masuk dalam B3K teknis Untuk jenisnya Jabatannya Bapak Ibu bisa dilihat di sini Ada 5 jabatan yang disediakan untuk formasinya Sesuai dengan keputusan Tab Min 4RB no.11 tahun 2024 Yang pertama untuk temen kelatur atau jabatannya Pengadministrasi pengkanturan Kualifikasi pendidikan minima ISLTA sederajat Tugas jabatan melaksanakan kegiatan dukungan Administrasi pengkanturan pemerintahan Dan pelayanan publik Customer Service Yang kedua penata layanan personal Minima IS1 di 4 Tugasnya melakukan kegiatan tata kelola layanan Yang ketiga pengelola layanan personal Minima di 3 Tugasnya melaksanakan kegiatan pengelolaan layanan teknis Yang keempat ada pengatur layanan operasional Kualifikasi pendidikan minima ISLTA sederajat Tugasnya melakukan kegiatan pengoperasian layanan teknis Yang kelima ada pengelola umum operasional Minima Kualifikasi pendidikan ISLTA sederajat SOTP sederajat melakukan kegiatan pengelolaan layanan umum Jadi ada 5 non-kreatur atau jabatan yang disediakan disini Untuk tenaga teknis sekolah Jadwal pengadaan CISN tahun 2024 ini Bapak Ibu akan dibuka Tiga kali atau tiga periudi Periudi pertama Dijadwalkan pada bulan April 2024 mendatang Jadi silakan untuk Bapak Ibu untuk bersiap Dalam mempersiapkan pengkas atau perangkatnya Untuk melakukan pendaptaran Di SI CISN nantinya Jika sudah diumumkan oleh instansi atau kementerian Atau lembaga Dibukanya Seliksi Pengadaan CISN tahun 2024 Untuk pengelolaan pertama Pengelolaan kedua disini Dijadwalkan pada bulan Juli Pengelolaan ketiga Dijadwalkan pada Oktober 2024 Sekali lagi Bapak Ibu Kepada tenaga non-SN atau honorer Yang masuk dalam database PKN Pada pendataan tahun 2022 kemarin Harap bersiap Mengakukan persiapan Kelengkapan tahun instansi Untuk mengikuti seleksi CISN Di tahun 2024 ini Semoga nanti bisa mendapatkan Hasil yang maksimal Dan Lulus semua menjadi P3K Ini saja Bapak Ibu Yang bisa kami sampaikan Pada sempatan Singkat Dan cepat kali ini Mohon maaf Jika ada penyampaian Tepat perkataan kami Ada yang salah Kurang bagi itu jelas Akhirnya kami sudahi Dengan Nabi Lai Taufik Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Terima kasih